Petugas kepolisian dari Satnarkoba Pores Cimahi menggerebek pelaku pengedar dan pembuat ganja sintetis di sebuah rumah kontrakan di Kota Cimahi Kamis Pagi. Dalam waktu kurang dari satu bulan Satnarkoba Pores Cimahi berhasil menangkap 18 pelaku penyalahgunaan narkotika. Inilah detik-detik saat petugas dari Satnarkoba Pores Cimahi menggerebek dua orang pelaku pengedar dan pembuat ganja sintetis di rumah kontrakan di Kota Cimahi Kamis Pagi. Setelah melakukan penggeledahan di setiap sudut kamar, petugas menemukan beberapa paket ganja sintetis siap edar dalam bentuk paket baju online. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, petugas telah menangkap 18 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan 14 kasus. Meski di tengah pandemi COVID-19, peredaran narkotika di wilayah hukum Pores Cimahi terus dilakukan pemberantasan. Tempat kejadian perkara merata, tersebar di wilayah hukum Pores Cimahi, 5 di wilayah Kota Cimahi, 9 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 107 gram narkotika jenis sabu, 56 gram daun ganja, kemudian ada 1.776 gram ganja sintetis, 14 alat komunikasi dari berbagai merek. Para pelaku terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tresna Pemungkas, Cimahi